Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan ayo berlatih di halaman 28 sampai dengan halaman 29 di buku paket Informatika untuk SMP kelas 8 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Aktivitas Indi B2, Aktivitas BKK8-03U, Pupuk Ajaib. Kerjakan tantangan berikut ini. Pak Taro, petani bunga, baru saja menemukan 5 jenis pupuk ajaib. Pak Taro menyimpan ramuan tersebut dalam 6 buah gelas, yaitu gelas A sampai F. Manfaat dari setiap ramuan IAL sebagai berikut. Pupuk membuat kelopak mata menjadi ganda, pupuk menumbuhkan daun, pupuk mengubah tangka menjadi bergelombang, pupuk mengubah kelopak bunga menjadi putih, pupuk mengubah bagian tengah bunga menjadi hitam. Karena ceroboh, Pak Taro lupa mencatat khasiat pupuk yang dimasukkan ke dalam setiap gelas. Salah satu gelas berisi air yang tentunya tidak berhasil apapun terhadap tanaman. Pada mulanya, Pak Taro memiliki tanaman seperti berikut ini. Untuk mengetahui hasilnya, hasilnya pupuk yang berada pada setiap gelas, Pak Taro mengadakan percobaan berikut. Ini percobaannya, percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Tantangan, gelas mana yang berisi air? Jawaban kalian adalah? Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Jawaban yang benar yaitu gelas D. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Percobaan pertama, ABC. Banyaknya perubahan pada wajah Taro. Tiga, kemungkinan gelas yang berisi air tidak ada. Keterangan, ketiga gelas berisi pupuk. Percobaan yang kedua, ADE, banyaknya perubahan pada wajah Taro. Yaitu dua, kemungkinan gelas yang berisi air, D atau E. Keterangan, dari percobaan satu, kita tahu bahwa gelas A berisi pupuk dari gelas D dan E terdapat salah satu yang menyebabkan perubahan pada tanaman. Percobaan ketiga, ramuan CDF. Banyaknya perubahan pada wajah Taro, yaitu dua, kemungkinan gelas yang berisi air, yaitu D. Keterangan, dari percobaan satu, kita tahu bahwa gelas C berisi pupuk dari gelas D dan F terdapat salah satu yang menyebabkan perubahan pada tanaman. Dari percobaan dua, perbedaan perubahan tanaman terdapat pada tangkai bunga. Perubahan itu disebabkan oleh ramuan F. Penjelasannya, pada percobaan satu, karena ketiga pupuk menyebabkan perubahan air, bisa ditemukan pada himpunan elemen yang tidak digunakan dalam percobaan satu. Artinya, elemen yang merupakan komplement dari A, B, C, setelah itu, kita mencari irisan dari elemen yang ada dari percobaan dua tanpa elemen A, yaitu D, E. Dan elemen dari percobaan tiga, yaitu C, D, dan F. Irisan keduanya berada pada elemen D. Kemudian, solusi yang kedua, yaitu dari percobaan satu, diketahui bahwa gelas A, B, dan C berisi pupuk pada percobaan dua dan tiga. Terdapat satu gelas yang berisi air murni, karena pada kedua percobaan tersebut tidak ada percobaan yang menghasilkan tiga perubahan pada tanaman. Gelas yang berisikan pada kedua percobaan itu adalah gelas D, maka gelas D yang berisi air murni. Ini adalah jawabannya, silakan kalian salin untuk pelatihan halaman 2829 ini, semoga jawabannya membantu dan bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!